Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa Nah teman-teman kali ini tema kita masih sama ya yaitu tentang ekosistem dengan subtema Laut dan pantai Nah teman-teman pernah lihat laut dan pantai? Iya teman-teman laut merupakan wilayah yang luas lebih kurang 2 per 3 dari permukaan bumi Ekosistem laut sering disebut juga sebagai ekosistem bahari yang merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut Terdiri atas ekosistem perairan dalam ekosistem pantai pasir dangkal atau litoral dan ekosistem pasang surut Nah teman-teman wilayah ekosistem laut sangat terbuka sehingga pengaruh cahaya matahari sangat besar Nah jadi sinar matahari itu bisa masuk ke dalam lautan ya teman-teman Karena tadi wilayah laut yang begitu luas Nah bahkan laut lebih luas daripada daratan yang ada di bumi Wah Masya Allah ya Ternyata laut itu luas sekali Nah flora dan fauna yang ada di laut meliputi ganggang, rumput laut, berbagai jenis ikan, kepiting, kerang, bintang laut, anemon laut, cumi-cumi, udang, dan lain-lain Nah masih banyak ya teman-teman Hewan yang hidup di laut Nah selanjutnya kita ke ekosistem pantai Ekosistem pantai adalah kesatuan komponen baik biotik maupun abiotik yang berada di sekitar pantai Wilayah perbatasan air laut dengan daratan Dan saling berinteraksi serta saling mempengaruhi Nah itu ya teman-teman Pantai itu wilayah perbatasan antara air laut dengan daratan Komponen biotik pantai terdiri dari tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah pantai Sedangkan komponen abiotik pantai terdiri dari gelombang, arus angin, pasir, batuan, dan air Dan sebagainya Nah flora yang terdapat di dalam ekosistem pantai Yaitu ganggang, pohon bakau, orifera, anemon laut, dan juga ada rumput laut Sedangkan fauna atau hewan yang terdapat di dalam ekosistem pantai Yaitu remis, kerang, siput, kepiting, landak laut, bintang laut, beberapa jenis burung pantai, moluska, dan ikan-ikan kecil Nah ini ya teman-teman hewan dan juga tumbuhan yang hidup di daerah ekosistem pantai Nah itu ya teman-teman ekosistem laut dan pantai Untuk lebih jelasnya lagi teman-teman akan mempelajarinya di Sentra Sains dengan Ibu Opi Oke kita lanjut Nah teman-teman untuk materi Sentra Bahasa untuk teman-teman kelas 5 Kali ini kita akan membahas tentang cerita rakyat Nah apa sih itu cerita rakyat? Nah cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di setiap daerah Dan menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah Cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat Nah ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama cerita rakyat disampaikan secara lisan Yang kedua disampaikan secara turun-temurun Yang ketiga tidak diketahui siapa yang pertama kali membuatnya Yang keempat kaya akan nilai-nilai luhur Yang kelima bersifat tradisional Nah teman-teman cerita rakyat ini biasanya menceritakan tentang asal-usul atau legenda dari suatu tempat ya Nah kita lihat contohnya Apa saja sih contoh dari cerita rakyat? Nah contohnya seperti cerita malin kundang, keong emas, legenda danau tobat, lutung kasarung, timun emas, roro jonggrang, dan lain-lain Nah itu ya teman-teman contoh cerita rakyat Nah ternyata dalam cerita rakyat tentu ada pula unsur-unsur cerita Seperti alur atau jalan cerita Lalu tokoh, pelaku yang terdapat dalam cerita Lalu ada watak, sifat dari tokoh yang ada dalam cerita Lalu ada amanat, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca Dan yang kelima ada latar ya Keterangan waktu, tempat, dan suasana dalam cerita Nah kita lihat ya contoh cerita rakyat berikut ini Nah kali ini cerita rakyatnya kita mau baca tentang malin kundang Nah ini cerita rakyat yang singkat ya teman-teman Judulnya malin kundang Di sebuah desa hiduplah seorang janda dan seorang anak laki-lakinya yang bernama malin Mereka hidup sederhana Malin adalah seorang nelayan Tiap hari ia melaut untuk mencari ikan Malin sangat menyayangi ibunya Suatu hari malin berpamitan pada ibunya Ia ingin merubah nasibnya agar dapat membahagiakan ibunya Ibu, aku ingin pergi berlayar Aku ingin mengubah kehidupan kita Aku tidak ingin terus-terusan menderita ibu Izinkan aku pergi bu Sang ibu kaget mendengar perkataan anak semata wayangnya Rupanya ibu mengkhawatirkan keselamatan anaknya Anakku, sudahkah kau pikir masak-masak perihal kepergianmu itu? Kalau kau pergi, dengan siapa aku di sini? Aku takut sesuatu akan menimpamu di negeri seberang sana Tidakkah kau pikirkan itu sekali lagi anakku? Tetapi, Malin tetap memaksa Ia menyakinkan pada ibunya Kalau ia dapat menjaga diri Ia juga berjanji tidak akan melupakan ibunya Dengan berat hati Sang ibu mengizinkan Malin pergi Pagi itu, ibu mengantar Malin naik kapal ke negeri jauh Sang ibu terus saja menangis Dan meratapi kepergian anaknya Kini, ibunya sendirian di rumah Tiap malam, ia berdoa Untuk keselamatan dan kesejahteraan anaknya Hari-harinya diisi dengan menjual ikan Di pasar pelelangan ikan Ini semua karena sang ibu tidak punya siapa-siapa lagi Untuk menjadi sandaran hidupnya Hari berganti minggu Minggu berganti bulan Dan bulan berganti tahun Tidak terasa sudah lama sang ibu hidup sendirian tanpa Malin, putranya Suatu hari, sebuah kapal mewah Merapat di pantai dekat rumah Malin Ternyata, seorang saudagar kaya dan istrinya Singgah di pantai itu Orang-orang di sekitar pantai mengenali saudagar kaya itu adalah Malin Tapi Malin berpura-pura tidak mengenal mereka Kabar kedatangan Malin sampai juga ke telinga sang ibu Sang ibu girang bukan main Mendengar putranya kembali Ia berlari menuju pelabuhan tempat bersandarnya kapal Malin Sesampainya di pantai Sang ibu berteriak Malin, Malin anakku Ibu sangat merindukanmu Tetapi Malin menjawab Siapa kau? Berani menyebutku anakmu Aku tidak mengenalmu Hati sang ibu hancur bukan main Mendengar anak yang selama ini ia rindukan Dan banggakan telah melupakan ibunya Dalam kesedihan itu Sang ibu berteriak Engkau anak durhaka Terkutuklah kau menjadi batu Dalam sekejap Malin yang angkuh itu pun Berubah menjadi batu Itulah kejahatan dan kedurhakaan Anak pada orang tuanya Membuat hati ibu kecewa dan marah Keangkuhan dan kesombongan inilah Yang menyebabkan dikutuknya seorang anak oleh ibunya Selesai Nah teman-teman Ini merupakan contoh cerita rakyat Dengan judul Malin Kundang Nah jadi cerita ini menceritakan tentang Seorang anak yang durhaka kepada ibunya Dan akhirnya ibunya mengutuknya menjadi batu Nah kita lihat ya Unsur yang ada dalam cerita ini Yang pertama temanya tentang durhaka kepada orang tua Nah yang kedua tokoh dan watak Nah disini ada dua tokoh utama ya Malin Kundang dan ibunya Malin Nah Malin Kundang ini Orangnya protagonis dan antagonis Dia di awal cerita baik teman-teman Ya dia patuh kepada orang tuanya Dia suka menolong Dia sayang sama ibunya Nah tapi di akhir cerita Dia jadi sosok yang jahat ya Jadi sosok yang antagonis Nah dia jahat sama ibunya Dia membentak ibunya Dia tidak mengakui ibunya Nah seperti itu Lalu kalau watak dari ibu Malin Dia protagonis Atau dia tokoh yang baik ya Dia ibunya penyayang Sabar ya Dia sangat menyayangi Malin anaknya Nah tapi karena Malinnya sudah membuat hati ibunya sakit Akhirnya ibu Malin mengutuknya jadi batu Nah latar tempatnya di mana? Nah tempatnya ini terjadi di pantai ya Ketika si Malin dikutuk oleh ibunya menjadi batu Lalu apa amanat yang bisa kita dapatkan dari cerita ini? Nah janganlah durhaka terhadap orang tua Apalagi terhadap ibu kita Ingatlah bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu Oleh karena itu berperilaku baik dan lemah lembutlah terhadap ibu kita Nah ini ya teman-teman Unsur yang ada pada cerita rakyat berjudul Malin Kundang Nah teman-teman setiap cerita rakyat itu memiliki amanat ya Atau pesan yang ingin disampaikan Nah walaupun kita tidak bisa mengetahui ini cerita benar atau tidak Nah tapi kita bisa ambil pelajaran atau amanat yang ingin disampaikan kepada kita ya Nah itu mengidentifikasi unsur dalam cerita rakyat Oke teman-teman Sudah paham ya bagaimana kita menentukan unsur yang ada dalam cerita rakyat Oke selanjutnya kita ke tugas Nah teman-teman hari ini teman-teman silahkan cari dan tulis kembali cerita rakyat Teman-teman boleh pilih satu contoh cerita rakyat Bebas mau cerita rakyat tentang apa Tapi di luar dari judul Malin Kundang ya Jadi selain dari yang ada di video ini Nah teman-teman boleh kisah tentang keong emas atau timun emas atau legenda Danau Toba Silahkan banyak ya cerita rakyat yang ada di Indonesia Teman-teman boleh pilih salah satunya Nah setelah itu teman-teman tuntukan unsur-unsur intrinsik di dalamnya Kayak tadi temanya apa Terus latarnya di mana Kapan ya Lalu tokohnya ada siapa saja Wataknya seperti apa Lalu amanat ya Amanat atau pesan yang ingin disampaikan dalam cerita itu apa Nah seperti itu ya teman-teman Nah yang terakhir silahkan teman-teman hias semenarik mungkin hasil karya yang teman-teman buat Pastikan tulisannya bisa dibaca Nah seperti itu ya teman-teman Oke teman-teman Alhamdulillah ibu rasa cukup untuk sentra bahasa hari ini Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini Suma tutup Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh